Gula itu seperti pedang bermata dua, bisa baik, bisa jahat, bisa menolong kita, bisa juga merugikan atau merusak tubuh kita. Saya Dr. Gregory Gudiman, saya akan memberikan penjelasan tentang gula. Sekali lagi teman-teman sekalian, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, sesuatu yang kekurangan itu juga tidak baik. Jadi ada range nilai normalnya, apapun itu, termasuk minum air putih juga. Nah, saat ini kita akan bicara tentang gula. Jadi WHO menyarankan gula, gula pasir, itu maksimal kita konsumsi 4 sendok sehari. Tidak boleh lebih, karena bisa berpotensi merusak organ tubuh kita. Namun, jangan sampai kita fobia terhadap gula. Jadi, saya ingin memberikan contoh kasus. Gula itu masih dibutuhkan ya, oralid itu sangat dibutuhkan untuk pertolongan pertama pada kasus hipoglikemia, dehydrasi ya, pada diare, demam yang tinggi itu butuh oralid. Oralid itu isinya gula dan garam ya. Begitu pula kalau kita sakit, masuk ke rumah sakit, kita diinfus oleh dextrose. Dextrose itu apa? Dextrose adalah D-glukosa. Gula yang sangat murni, yang indeks glikemiknya sangat tinggi. Jadi, cepat diubah menjadi kalori. Saya ingin cerita sedikit pengalaman saya, waktu itu ada sebuah kerumunan, ya. Tiba-tiba ada orang yang pingsan, tapi masih setengah sadar, ya. Dan tangannya itu begini. Tangannya itu bermeteran, seperti keram begini. Yang jelas, orang itu kita bebaskan jalan napasnya supaya bisa bernafas dengan lega. Dan kita lakukan pemeriksaan apakah masih ada denyut nadinya. Kita tanya-tanya, apakah pasiennya masih memberikan respon, ya. Kita pukul-pukul, gitu. Ternyata masih bagus responnya, ya. Tapi masih kejang, gitu. Katanya gelap, kunang-kunang. Jadi, dia masih bisa nyaut, ya. Misalnya namanya, ya. Andi, Andi, gimana kamu? Iya, gitu. Gelap, gelap, gitu ya. Sambil tangannya begini. Nah, itu ciri-ciri kemungkinan, ciri-ciri kekurangan glukosa atau elektrolit. Jadi, kita harus beri koralit, begitu ya. Kita tanya, dia masih bisa minum atau tidak? Kalau misalnya nggak bisa, dia nggak kesadarannya lemah sekali, gitu. Kita kasih, waktu itu saya kasih apa? Permen. Permen itu, saya tumbuk. Permen, permen fox, itu kita tumbuk. Ya, terus taruh di mulutnya aja. Selipin di mulutnya, di bawah lidah, gitu. Nah, beberapa saat kemudian, nggak sampai satu menit, dia langsung hilang itunya. Kramnya hilang. Dia bisa lemas kembali, normal, ya. Kemudian, dia bisa sadar. Dia bisa lama-lama, bisa melihat. Begitu, yang tadinya gelap, kunang-kunang, bisa melihat. Nah, itu ciri-ciri tanda-tanda dari kekurangan gula. Ya, mungkin dia skip makan pagi. Ya, setelah itu ikut kegiatan atau upacara, dan dia tiba-tiba sinko. Ya, pingsan tangannya kejang, gemeteran, gitu. Tapi, waktu saya belum menolong, ya, itu ada orang-orang, loh, kok dikasih permen? Apa nggak? Bahaya, tak? Begitu. Ya, permen itu kan gula. Gula itu jahat, gitu. Tidak. Gula itu adalah penolong, ya, di saat yang tepat. Saya mau katakan seperti itu, ya. Jadi, sekali lagi, gula seperti pedang bermata dua, bisa berfungsi sebagai penolong, bisa berfungsi sebagai si jahat juga, ya, perusak tubuh kita. Oleh sebab itu, ada range nilai normalnya yang sudah ditentukan oleh WHO, yaitu tidak boleh lebih dari 4 sendok sehari. Sehari, demikian informasi dari saya. Semoga kita semua sehat. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.